Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Bertemu lagi dengan saya Sifu Oktra Dunia masih Dilanda pandemi Covid-19 Sejak akhir tahun 2019 Dan sekarang Kita sudah berada di akhir tahun 2020 Beberapa hari lagi kita akan Menginjak tahun 2021 Pandemi Yang melanda dunia Bukan hanya di Indonesia Telah merugikan banyak pihak Dan penyakit yang belum ditemukan Obatnya ini Semakin hari semakin berkembang Gejala-gejala yang ditemukan Di awal ternyata Saat ini sudah Berkembang tidak lagi seperti Dahulu hanya menggaguh paru-paru Bahkan penyakit ini sudah Masuk ke berbagai elemen Tubuh mulai dari Pencernaan hati Jantung dan Tempat-tempat lainnya Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beberapa waktu yang lalu Kita mendapat kabar gembira Bahwa Salah seorang ustad yang terkenal Di negeri ini Yaitu Ustaz Hadi di Hidayat Mencoba untuk melakukan riset Dan menemukan bahwa Di dalam hadis Rasulullah salallahu alaihi wassalam Pernah memberikan kepada kita Obat Yaitu Al-Qustul Hindi Yang disinyalir Mampu membantu Mengatasi berbagai macam Permasalahan Sebagaimana Corona Jadi kalau kita melihat Di dalam berita Nah disini saya akan Membacakan sebuah berita yang Menyampaikan bahwa Ustaz Hadi Hidayat Atau UAH Menyebut dirinya Menemukan herbal yang bisa Membantu Penyembuhan COVID-19 Setelah melakukan riset Selama 6 bulan Ustaz Hadi Hidayat Dan temuannya ini Jelas Mengejutkan masyarakat Sekaligus Membuat bangga Berbagai pihak Dikutip dari Mantra Sukabumi.com Kabar baik ini Disampaikan langsung Oleh Ustaz Hadi Hidayat Saat mengisi Acara Dis Natalis Ke 64 Universitas Hasanuddin Yang disiarkan Di channel youtube Majelis Islami Yang bersumber Dari channel Ustaz Hadi Hidayat Oficial 10 September 2020 Nah Dalam isi ceramahnya Ia menyebut Telah melakukan riset Selama 6 bulan Untuk menguji obat Yang ia sebut Sebagai herbal Bagi penyembuhan COVID-19 Ia menyebut herbal Karena menurutnya Obat harus Melalui uji klinis Yang paling menarik Ketika saya Riset gejala COVID-nya Dari mulai imun Menurun Pernapasan terganggu Dan macam-macam Gejala COVID-nya Yang ada Yang Anda Lebih sahur Dalamnya Ujarnya Uwah menyebut Setelah itu Yang mencari Berbagai referensi Dari berbagai Hadis Nabi Yang menjelaskan Tentang gejala tersebut Saya cari Dalam narasi Hadis-hadis Nabi Dan Masya Allah Alhamdulillah Ditemukan Satu herbal Saya sebut herbal Yang mencakup Segala Gejala COVID-19 Ustaz Hadi Hidayat Juga menyebut Pengobatan ini Telah diperhatikan Nabi Saat ada gejala Serupa Seperti Wabah COVID-19 Jadi Herbal tersebut Tidak ditemukan Di Indonesia Hanya ada Dua di tempat Di dunia Yaitu di Himalaya Dan Saudi Bagian timur Jadi obat ini Herbal ini Tidak ada Di Indonesia Nah teman-teman Yang dirahmati oleh Allah SWT Ini adalah Al-Kustul Hindi Saya baru saja Dapat Dari seorang teman Dan ini katanya Juga dari Ustaz Hadi Hidayat Dari 50 piece Yang kita pesan Kita hanya mendapat 6 botol Ini pun Dengan ukuran 75 gram Kita akan mencoba Untuk Melihat Sebenarnya Al-Kustul Hindi Ini apa Jadi Al-Kustul Hindi Ini adalah Kayu India Teman-teman Ini digunakan Untuk mengatasi Berbagai macam Permasalahan Yang terjadi Pada Paru-paru Ternyata Nah sebenarnya Apa sih Al-Kustul Hindi Ini teman-teman Jadi Di dalam Jurnal lain Kita mengenal Al-Kustul Hindi Al-Kustul Hindi Adalah Batang hitam Yang diambil Dari pohon Bernama Al-Kus Atau Kostus Habitat pohon Ini berasal Dari India Makanya Namanya Al-Kustul Hindi Nah Kus ini Digunakan Dalam Tibu Nabawi Untuk mengobati Radang Penyakit Paru Batang Al-Kustul Hindi Mengandung Bahan Helenin Dan Asam Benzoat Yang keduanya Merupakan materi Yang dapat Membersihkan Bakteri Jadi Kandungan Di dalamnya Ini Adalah Helenin Dan Asam Benzoat Yang bisa Membersihkan Bakteri Karena itu Batang ini Dapat digunakan Untuk Mengobati Radang Amandel Radang Ufula Yaitu Bagian Langit-langit Yang menonjol Kebawah Serta Radang Saluran Antara Orongga Mulut Dan Kerongkongan Cara Mengkonsumsinya Letakkan Satu sendok Kecil Di gelas Berisi air Panas Aduk Biarkan Sampai Mengendap Biarkan Setengah Menit Kemudian Diminum Jadi Cara Mengkonsumsinya Itu Satu Sendok Di Aduk Di Air Panas Biarkan Sampai Mengendap Lalu Diminum Nah Itu Teman-teman Tiga Kali Sehari Bagian Terkena Corona Plus Habat Soda Cair Untuk Melancarkan Pernapasan Ditambah Dengan Madu Masya Allah Kita Akan Cobain Dulu Sebenarnya Ini Rasanya Seperti Apa Kita Cobain Teman-teman Oh Ini Ada Penutup Nya Lagi Alkustul Hindi Nah Ini Bubuknya Ya Bubuknya Halus Kemudian Kecoklatan Teman-teman Nah Kita Lihat Nah Ini Halus Sangat-sangat Halus Teman-teman Dan Baunya Kita Aroma Aromanya Aromanya Itu Sangit Tau Sangit Nggak Teman-teman Seperti Kayu Yang Dibakar Itu Ya Nah Itu Sama Seperti Itu Dan Kalau Kita Lihat Serbuknya Ini Benar-benar Serbuk Kayu Yang Halus Sekali Kita Cobain Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah Pahit 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 Banget Teman-teman Ada Aroma Gosong Ada aroma Gosong Kemudian Ada Rasa Pahit Yang Sangat Menyengat Dan Rasa Rasa Segar Seperti Segarnya Min Enak Kita Akan Cobain Teman-teman Satu Sendok Saya Sudah Siapin Gelas Ini Kita Cobain Satu Sendok Oke Cukup Kemudian Ada Air 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 Panas Kita Coba Nah Kemudian Diaduk Biarkan Dia Mengendap Baru Setelah Itu Nanti Diminum Teman-teman Nah Diaduk Kita Aduk Aduk Biar Dia Merata Nanti Kalau Sudah Mengendap Baru Nanti Setelah Itu Kita Minum Teman-teman Masya Allah Mantap Oke Alkustul Hindi Apakah Ini Merupakan Herbal Yang Benar-benar Terbukti Untuk COVID-19 Menurut Jurnal-jurnal Yang Sudah Ada Menurut Pengujian-pengujian Yang Sudah Ada Meskipun Belum Masuk Sebagai Uji Klinis Alhamdulillah Beberapa Orang Telah Sembuh Dari COVID-19 Dengan Mengkonsumsi Alkustul Hindi Jadi Tidak Ada Salahnya Kita Untuk Mencoba Mengkonsumsi Alkustul Hindi Untuk Kesehatan Maupun Untuk Menjaga Kesehatan Untuk Pencegahan Maupun Untuk Pengobatan Masalah Teman-teman Kita Lihat Dia Mulai Mengendap Teman-teman Bisa Lihat Dia Mengendap Turun Jadi Serbuknya Itu Dia Turun Teman-teman Masya Allah Kita Lihat Pelan-pelan Dia Turun Turun Teman-teman Benar-benar Turun Nah Ini Sangat Menarik Kita Tunggu Ya Kita Satu Sampai Dua Menit Supaya Serbuknya Itu Turun Tidak 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 Keterangan Apakah Kalau Serbuknya Itu Nanti Sudah Turun Kemudian Bagian Yang Jernih Itu Kita Minum Apakah Boleh Dikonsumsi Lagi Atau Tidak Misalnya Diseduh Lagi Atau Bagaimana Tidak Ada Keterangan Tapi Sebagaimana Herbal Herbal Yang Lainnya Biasanya Bisa Dikonsumsi Dua Kali Jadi Bisa Diseduh Dua Kali Lagi Tapi Saya Tidak Merekomendasikan Karena Ini Adalah Bagian Dari Herbal Yang Sangat Penting Maka Jangan Sayang Sayang Sudah Sekali Satu Sendok Untuk Sekali Minum Oke Oke Teman Teman Kurang Lebih Tiga Menit Kita Nunggu Dia Turun Nah Ini Kita Lihat Dia Sudah Turun Eh Ini Kita Lihat Dia Sudah Turun Ya Dia Sudah Mulai Turun Nah Makin Lari Makin Lama Makin Turun Makin Turun Dan Kita Akan Coba Untuk Minum Teman Teman Bismillahirrahmanirrahim Apa Rasanya Bismillah Aduh Degdegan Degdegan Benar Benar Degdegan Karena Tadi Waktu Masih Serbuk Saya Minum Saya Coba Waktu Tadi Serbuk Saya Taruh Lidah Rasanya Pahit Banget Teman Teman Dan Saya Pertama Kali Seumur Hidup Minum Ini Jadi Live Di Video Ini Pertama Kali Saya Minum Al-Kustul Hindi Kita Cobain Bismillahirrahim Rahim Benar Berani Ini Banyak Satu Gelas Bismillah Bismillahirrahim Benar Enggak Bismillahirrahim Kita Coba Satu Dua Tiga Bismillah Oh Masya Allah Rasanya Tidak Sepahit Yang Dibayangkan Enak Banget Teman Teman Seger Pahit Memang Jadi Minum Jamu Masya Allah Enak Teman Teman Pahit Seger Kayak Ada Merasa Min-min Mentolnya Sedikit Dan Masya Allah Ini Enak Enak Benar Benar Enak Ini Teman Teman Pahit Bagi Teman Teman Yang Tidak Suka Pahit Bisa Sediakan Madu Untuk Membantu Mengurangi Rasa Pahit Bagi Yang Suka Pahit Ini Juara Enak Teman Teman Alkustul Hindi Masya Allah Sugar Masya Allah Luar biasa ya Pengobatan Tipu Nabawi Jadi Ilmu Kita Hari Ini Bertambah Ternyata Tipu Nabawi Itu Tidak Hanya Bekam Tidak Hanya Madu Tidak Hanya Zaitun Ada Tambahan Lagi Yang Kita Dapatkan Ilmu Hari Ini Yaitu Alkustul Hindi Saya Rasa Ini Wajib Untuk Dikonsumsi Bagi Kita Orang Orang Yang Bekerja Di Dunia Terapi Bagi Kita Yang Mobilitas Tinggi Untuk Menjaga Kesehatan Ini Enak Banget Teman Teman Seger Di Pernafasan Langsung Plong Di Pencernaan Juga Langsung Terasa Enak Sekali Dicobain Teman Alkustul Hindi Sampai Ketemu Lagi Dengan Saya Sif Oktra Jangan Lupa Like Dan Subscribe Serta Bagikan Infonya Kepada Teman Teman Yang Lain Yang Sekiranya Membutuhkan Saya Amit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima